Intro Assin di rohamadihamu dohok damin asian Tuhan Dewata amatah doh asian anaknya Tuhan Jesus Kristus Tuhani Amin, siya lu mahu mengenang selamat pagi Selamat beraktifitas kembali Semangat kemerdekaan Kiranya masih tetap Menyala dalam kehidupan kita Mengenang ya dan Tetaplah berdoa memuji Tuhan Dan sesibuk apapun Mendengarkan firman Tuhan adalah kebutuhan Kita yang paling utama Amangin angmatius lima ayat sapulusia Asamanang isi namangarupakun Sada sian akkapatik naum mekmetihi Jala dipodahon itu jolma Ima gwaron naum mekmet Diharajaun ban wagid jange Alaina mangulahon jala Mengajar khossa Ido gwaron nabalga Diharajaun ban wagid jange Karena itu siapa yang Menyadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil Dan mengajarkannya demikian kepada orang lain Ia akan menduduki tempat yang paling rendah Di dalam kerajaan sorga Tetapi siapa yang melakukan Dan mengajarkan segala perintah-perintah Hukum Taurat Ia akan menduduki tempat yang tinggi Di dalam kerajaan sorga Demikian firman Tuhan Bapak-Ibu saudara-saudara Renungan hari ini bagi kita Adalah rangkaian dari Pengajaran Yesus Yang menekankan tentang Yesus Kepribadian Yesus Dan hukum Taurat Amang enang kalau Kita perhatikan di ayat 20 Ayat selanjutnya Maka aku berkata Kepadamu jika hidup keagamanmu Tidak lebih benar Daripada hidup keagaman Ahli-ahli Taurat Dan orang-orang Farisi Sesungguhnya Kamu tidak akan masuk Kedalam kerajaan sorga Bapak-Ibu saudara-saudara Ulahon dan ajarhon Ya Amang enang Berbicara tentang Melakukan dan mengajarkan Firman Tuhan Kami juga tidak mau Gegabah Atau tidak mau jumawah Atau Asal bunyi Bapak-Ibu saudara-saudara Ya Amang enang ya Karena Jelas disini dikatakan Bapak-Ibu saudara-saudara Tetapi siapa yang melakukan Dan mengajarkan Segala perintah-perintah Hukum Taurat Ia akan menduduki Tempat yang tinggi Di dalam Kerajaan sorga Pentingnya Melakukan dan Mengajarkan Apa yang Diperintahkan Oleh firman Tuhan Dalam kehidupan Maka tadi Saya katakan Saya juga tidak Mau gegabah Contoh kecilnya Amang enang Saya juga Enggan Ya Menegur orang yang Merokok Karena kami juga Sendiri adalah Merokok Ibarat demikian Bapak-Ibu saudara-saudara Ya kami juga Tidak maukan Menegur orang Secara Kami juga Sendiri melakukan Hal yang sama Nanti dikatakan Pula Amang juga Merokok Nah Bapak-Ibu saudara-saudara Itu hanya Contoh kecil Yang Yang Bisa kita Lihat Dalam kehidupan Kita Nah Orang yang Tahu Akan melakukan Dan orang yang Mengerti Akan semakin Bijak Demikian Kata orang Bijak Bapak-Ibu saudara-saudara Nah pentingnya Kita Melakukan Dan mengajarkan Firman Tuhan Itu dalam kehidupan Kita Melahami kan Saya leludo Diigila Keruas Jamita Namanguludo Napinangidonya Keruas Sienaka Naposone Dibata Imaha Parangis Siganopare Nah Dibahini Amang Enang Totongma Mersitu Hita Laho Mengguruhon Hatane Dibata Diperdelanan Dingeruta Jala Unang Sakko Dihita Persyajaran Natajalo Merhiti Hatane Dibata Alain Naeng Tong Ikot Patuduhon Otta Diperdelanan Dingeruta Taulahon Jala Taajarhon Taajarhon Jala Taulahon Pentingnya Melakukan Dan mengajarkan Firman Tuhan Dalam kehidupan Kita Setara khusus Kami selalu Menekankan Kita mulai Dari tengah-tengah Keluarga kita Masing-masing Amang Disido Persyajaran Naparjolo Lahum Akkanguluhon Hatane Dibata Atong Amang Satu hari ini Dalam aktivitas Kita Mari kita Tetap Senantiasa Merhiti Berusaha Untuk Melakukan Dan mengajarkan Firman Tuhan Dalam kehidupan Kita Di tengah-tengah Keluarga Kita Di tengah-tengah Komunitas Kita Artinya Sebagai orang tua Kita yang sudah Mengetahui Akan rahasia Tuhan Perlu Mengajarkannya Kepada Generasi Muda Perlu Mengajarkan Kepada Anak Cucu Kita Supaya Mereka Juga Beroleh Hikmat Yang Daripada Tuhan Supaya Mereka Juga Mampu Menghidupi Firman Tuhan Dalam kehidupan Mereka Satu hari ini Bapak saudara-saudara Mari tetap Berusaha Untuk Melakukan Dan mengajarkan Firman Tuhan Dalam kehidupan Kita Tuhan Memberkati Amin Amin